Gedung PBB ditarget Israel. Gilad Erdan selaku utusan Israel mengatakan bahwa gedung utama PBB di New York harus dihapuskan dari muka bumi. Mengutip The Cradle pada 22 Agustus, kabar itu disampaikan Gilad Erdan pada selasa 20 Agustus 2024. Sebagai informasi penting, Gilad Erdan adalah utusan Israel yang telah lengser. Erdan telah mengakhiri masa jabatannya sebagai utusan Israel untuk PBB pada Senin 19 Agustus 2024 lalu. Ketika penggantinya, Dhani Benyosef Danon mengambil alih jabatan tersebut. Sehingga pada 20 Agustus, Erdan menyatakan dengan tegas bahwa gedung utama PBB di New York harus ditutup dan dihapuskan dari muka bumi. Kemudian dilanjutkan dengan mengatakan bahwa bangunan itu harus diganti dengan padan baru yang benar-benar mewakili nilai-nilai luhur. Lantaran menurut Erdan, bangunan PBB tampak bagus di luar, namun sebenarnya disebut rusak dan terdistorsi. Sebagai informasi akhir saja, Gilad Erdan adalah satu di antara pejabat Israel yang kontroversial dan telah menjadi berita utama beberapa kali. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!